Antri beli bensin atau muter-muter cari charging station? Antri beli bensin. Tapi malah antri beli bensin gimana? Halo, Sampurasun lagi Unpas. Berjumpa kembali di Unpas Talk bersama aku Desi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan membahas banyak soal otomotif. Dia adalah Hilman Ahmad Fauzi. Langsung aja ya kita panggil. Halo Hilman. Hai. Hai, oke. Oke, ini kenalan dulu nih Hilman ini siapa nih? Perkenalkan, nama saya Hilman Ahmad Fauzi. Saya dari Brodi Teknik Mesin Universitas Pasundan. Oke, Teknik Mesin ya. Oke, nah BTW, ini Hilman ini bisa merancang motor ya? Motor listrik. Ya, motor listrik dan pernah kejuaraan itu juara tiga di EV atau Electric Vehicle Design Competition. Nah, itu tuh apa sih EV Design Competition tuh? Rancangan tentang elektrik. Rancangan tentang elektrik. Nah, waktu itu tuh di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, nah itu tuh berarti antarnya antar universitas atau gimana? Ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oke, keren banget sih itu. Nah, itu tuh berarti ngerancang sepeda motor listrik. Nah, sepeda motor listrik pedesaan. Nah, itu tuh berarti seperti apa sih sepeda motor listrik pedesaan tuh yang lagi dikembangkan sama timnya Hilman? Sepeda motor listrik itu udah kita keunggulannya. Peruntukannya untuk masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan. Oh, jadi konsepnya tuh kalau untuk sepeda listriknya berarti sama kayak sepeda listrik yang lain? Yang lain, cuman kita agak lebih berbeda dari yang lain sih. Bedanya? Bedanya kita peruntukannya banyak. Seperti apa? Seperti untuk pertanian, nelayan, dan perkotaan juga bisa. Oh, perkotaan juga bisa. Misalnya di perkotaan kan ada yang jual galon atau gas LPG. Iya. Gak dibawakan di belakangnya. Oh, gitu. Pake ranjang, kita juga bisa. Oh, berarti itu di desainnya sama kayak motor-motor yang bisa kita lihat tuh bawa galon, bawa... Oh, kayak gitu. Nelayan, kayak nelayan kan bawa hasil tangkapan ikan. Tani juga kayak rumput dan beras. Oh, berarti di desainnya tuh emang bentukannya tuh gak kayak motor kayak biasa? Iya. Oh, sengaja untuk bawa hasil tani gitu ya? Iya, betul. Di belakang kayak gitu. Kalau kita tahu sebut merek kayak motor VR gitu? VR, Kiwan, gitu kan. Oh, kayak gitu. Sengaja itu tuh memang? Sengaja. Nah, itu dibuatnya kan tim ya? Iya. Nah, dibuatnya itu timnya itu sih berapa orang? Terus ada leadernya gak sih yang ngebimbing kalian? Ada. Untuk tim tuh kita awalnya sih, awalnya tuh 10, sekarang 5. Sekarang 5 orang? Kenapa 5 orang lagi kemana? Sudah ada yang lulus. Oh, gitu. Terus untuk si leadernya itu atau coachnya, pembimbingnya? Iya, ada. Dari dosen kah atau mahasiswa juga? Dosen juga sama alumni juga, UNPAS. Dosen dan alumni UNPAS. Nah, kenapa sih tertarik? Kan motor listrik tadi juga bisa dipakai di perkotaan ya? Iya. Nah, kenapa milih yang motor listrik pedesaan? Karena kita dibuat untuk menjunjung tinggi masyarakat pedesaan supaya tidak kalah dengan perkotaan. Kita membantu juga untuk masyarakat pedesaan. Dikala di pedesaan, banyakkan yang kulit. Jadi kita dipermudah. Oke, jadi intinya untuk membantu ya? Iya, untuk membantu. Membantu masyarakat pedesaan itu. Ya, jadi inovasinya ke sana gitu ya. Nah, itu udah pernah coba memperkenalkan ke masyarakat desa? Sejauh ini belum masih kompetisi doang. Oh, masih kompetisi aja. Ada rencana ke sana? Rencana ya. Ada ke sana. Nah, rencananya itu berarti ke masyarakat pedesaan yang segmentasinya kayak gimana tuh Hilman? Yang membutuhkan kendaraan untuk mengamput hasil pertanian, hasil tangkapan ikan gitu. Udah ada planning belum? Eh, kayaknya kita mau coba sosialisasi ke wilayah ini gitu. Udah. Oh, udah. Nah, itu ke mana tuh kalau boleh tahu? Untuk sosialisasi sih di Jawa Barat dulu. Jawa Barat dulu khususnya ada nggak di wilayah mana? Mungkin di kota Tasik. Oh, kota Tasik. Kenapa milih Tasik? Karena Tasik itu indah. Aduh, atau Tasik itu ada kenangan ya? Kalau kenangan itu di Bandung. Kenangan di Bandung? Iya. Ada siapa di Bandung? Ada si dia. Ada si dia. Oke, dianya dia yang mana? Dia yang di kampus atau dia yang? Dia yang pakai baterai aja ya. Oh, dia yang pakai baterai. Oke, masuk lagi lurus lagi ya. Nah, berarti udah ikut kompetisi nih si motor listrik pedesaan ini. Nah, kemarin tuh juara tiga. Tiga. Nah, boleh diceritain nggak sih? Gimana ceritanya bisa sampai juara tiga itu? Bangga. Senang. Bangga, senang. Terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak? Kemarin berarti Hilman ikut juga perlombaannya? Ikut. Nah, boleh diceritain nggak? Gimana sih? Ya, awalnya tuh Pak dosen Bimbing tuh lihat di sosmed ada Matesi. Jakarta Ekstrik. Kita berani walaupun protetip kita belum maksimal. Kita berani, kita bikin proposal, kita ngajuin 15 persertap perguruan tinggi terhebat di Indonesia nasional lagi. Oke, iya mantap. Kita masuk ke 15 besar. 15 besar, kita audisi di Zoom meeting pertama. Oh, awalnya jadi hybrid gitu? Hybrid, ya. 15 besar, di Zoom kita alhamdulillah masuk ke 5 besar. Keren terus. 5 besar, berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta tuh yang paling tegang gitu. Lu gimana tuh ceritain? Kayak gimana aja sih, apa sih penilaiannya gitu? Gitu. Di Jakarta tuh lima besar masuk, di antaranya kampus ITB. Oh, ada ITB. Telkom, UGM. Wow, itu kampus-kampus gede semua ya. ITS. ITS emang terkenal dengan teknik mesinnya juga kan? Terus lalu UNPAS. UNPAS. Wah, keren. Bangga banget sih. Tegang lagi. Tegang. Aduh, paling tegangnya kalau kita nggak sampai podium untuk udah bawa nama UNPAS. Pertama lagi formula R. Teruncur di Indonesia, nama UNPAS udah ada di atas. Prai tapi ya ke diri sendiri ya sama tim ya. Iya. Oke. Terus di sana tuh apa aja sih kalau boleh tahu tuh penilaiannya untuk bisa sampai juara tiga tuh? Kalau untuk penilaiannya, kita unggul di peruntukan. Peruntukan. Kalau untuk UGM kan buat mobil. Oh, mobil. Mobil formula. Iya. Untuk ITS juga mobil. Iya. Cuman dia mobil BBM diaplikasikan di baterai. Oh, BBM diaplikasikan ke baterai. Oh, jadi diubah gitu ya? Diubah. Yang paling berani ya Pak Tundan. Iya. Motor elektrik. Mantap. Yang peruntukannya untuk masyarakat pedesaan. Yang belum tentu mereka mikir ke sana ya. Iya. Apa sih itu motor listrik gitu ya. Udah deh, konfren aja gitu ya. Nah, itu tuh pasti kan ada tantangan ya untuk Kilman dan tim. Nah, untuk ke depannya kan kayak tadi tuh udah ada nih sekitar Jawa Barat aja deh dulu gitu. Nah, untuk mengubah pola pikir masyarakat gitu. Ada gak sih rencana kalian tuh seperti apa? Biar bisa, oh pake loh ini buat memudahkan kalian gitu. Ya, pertama sih kita produksi. Oh, produksi. Udah mulai produksi? Insya Allah. Mulai lagi perancangan pengembangan. Oh, gitu. Nah, terus itu kan agak mungkin ribet ya orang desa tuh mikirnya motor listrik gitu ya. Ah, listrik disini juga susah gitu ya. Ah, ngapain gitu. Mening yang manual-manual aja. Kadang kan mereka didorong aja udah pake gerobak gak sih gitu. Atau dipanggul aja ya kalau orang desa. Nah, itu kan beberapa kalau charging gitu kan harus ada charging station gitu ya. Nah, itu gimana ngejelasin ke orang desanya? Kalau kita alhamdulillah udah apa? Bisa menempati charging station di mana-mana. Oh, udah bisa? Udah bisa. Berarti kalian bikin juga? Bikin juga. Berapa titik di daerah perdesaan, perkotaan kita siap. Berarti siap berarti. Nah, itu untuk pendanaan kan kayak gitu butuh ya. Ya. Nah, itu kayak gimana tuh? Pasti harus support dari situ kan? Ya, ya. Lumayan juga. Kalau untuk pendanaan sendiri sih, kita harus rajin. Berbuat inovasi. Lalu kita ikutan ke petensi. Semoga kita bisa menang. Amin. Proposal-proposal gitu ya. Iya, mantep sih. Keren banget. Perasaannya pasti setelah dapet juara tiga tuh gak nyangka ya? Gak nyangka. Bangga. Nah, terus juga kan tadi ngebuat rencananya charging station juga sendiri. Nah, itu si solar panelnya tuh bikin sendiri juga atau? Enggak. Kita beli. Beli. Kita rancang gitu ya. Jadi, tim kalian itu tuh merancang aja? Merancang. Mendesain? Mendesain, merancang, dan mengembangkan. Dan mengembangkan. Tugasnya Hilman sendiri di tim sebagai? Bagian prototipe, bagian lapangan. Prototipe dan lapangan. Jago gamtek berarti ya? Kalau gamtek beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau ini berarti prototipnya nanti seperti apa? Proposalkan atau gimana? Enggak. Sesudah gambar kan sekarang udah pakai yang baru. Aplikasinya SolidWork. Widi, mantap. Udah enggak. Autocad. Jarang lah gitu. Kalau saya tinggal dikasih gambar. Lalu saya buatin gitu. Nah, apa sih keunggulan yang bisa Hilman sama tim tunjukin nih ke masyarakat pedesaan? Apalagi kan track-tracknya itu lumayan ya? Kalau ekstrim ya. Nah, itu gimana sih? Keunggulan kita tuh yang enggak bisa jadi bisa. Yang enggak bisa jadi bisa. Yang enggak bisa jadi bisa contohnya. Motor nih enggak naik. Kita jadi naik. Motor enggak naik jadi naik. Apa tuh itu maksudnya? Konteksnya kemana tuh? Konteksnya tuh perubahan, perancangan. Enggak naik jadi naik. Jadi dirubah lagi. Oke. Iya. Misalnya motor listrik. Yang lain kan ada si negatif positifnya. Enggak. Kalau kita negatifnya jadikan positif. Jadi lebih baik. Negatifnya apa? Negatifnya ada aja yang enggak kuat baterai. Ada aja yang enggak nanjak karena kekuatannya kurang. Enggak nanjak karena kekuatannya kurang. Nah kekuatan dari sih baterainya. Keunggulan kita tuh. All wheel drive dua-duanya jalan. Roda depan dan belakang jalan. Roda depan belakangnya jalan perbedaannya. Iya. Kalau yang lain kan cuma satu belakang doang. Kalau kita dua. Oh iya jadi keunggulannya itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan panjakan juga kan ya. Kalau misalkan belakang aja kan otomatis energinya beda sama yang dua-duanya. Iya betul. Oke. Kan di motor elektrik tuh tersedia empat baterai. Kita cuma satu baterai juga bisa. Sisanya bisa diaplikasikan seperti traktor. Traktor sekarang kita lagi rancang traktor elektrik. Gak pakai engine lagi. Oh gitu? Iya. Terus perahu. Perahu? Kita punya perahu. Perahu gak pakai bahan bakar. Hah gak pakai bahan bakar? Pakai listrik. Pakai listrik? Ada atapnya juga. Ada atapnya. Kalau yang lain atapnya cuma kosongkan terpal. Iya. Kalau kita masuk di panel di atasnya. Oh iya IC jadinya gak akan mati di tengah jalan. Nah gitu. Oke ya. Kan bahaya juga gak sih? Abis bahan bakar udah nunggu surut. Terus udah naik perahu kan? Kalau misalkan nunggu di charger station kan? Kalau misalkan mati kan tenggelam ya? Iya. Kita sambil di charging juga bisa. Inovasinya yaitu kan si atapnya itu sih bisa mengisi baterainya. Keren sih itu. Itu yang punya inovasinya siapa? Bapak Farid. Oh Bapak Farid. Bapak Farid. Keren banget. Nah itu berarti nanti selain dari motor listrik juga ada traktor. Traktor dan fire pump. Fire pump. Fire pump tau. Itu apa tuh? Fire pump tuh pumpa air. Oh pumpa air. Pemadam kebakaran. Kalau kita kan keunggulannya hebat. Gimana? Fire pump bisa digendong. Fire pump bisa digendong jadinya? Iya. Bapak pumpa air kalau misalnya ada kebakaran dalam gang. Masa mobil dimana disekin di gang. Oh gitu? Kita mah cuma digendong aja. Terus nanti gimana cara ininya? Ngefungsiinnya? Kita cuma digendong. Terus nyalain engine-nya udah. Pompa air? Pompa air. Kan yang saya tahu tuh pompa air tuh kan nyambung ke pipa-pipa gitu ya? Nah itu kan digendong. Terus pakai? Digendong untuk pompanya dan pendorongnya tuh disimpan di air. Oh pendorongnya simpan di air. Nanti pakai selang juga atau pipa? Selang. Pakai selang. Pakai pipa. Oh jadi portable ya? Bakaran hutan kan mudah. Oh iya benar kan? Dan akses jalan juga susah kan. Iya benar. Pakai helikopter kita. Benar benar. Pakai air pump aja. Man. Buat petani khususnya. Keren banget. Jadi udah selain bikin motor listrik terus traktor ya. Traktor juga listrik berarti. Listrik sekarang. Pakai baterai juga. Berarti konsepnya sama kayak motor listrik. Sama. Terus yang bedanya paling perahu tadi ya. Iya. Perahu air. Itu biar aman gimana? Tadi kan pakai itu ya si atapnya teh ngisi baterai. Iya. Terus gimana lagi? Udah. Udah jalan aja gitu? Cate ikan. Kalau malam gimana? Kan diisi dulu siang. Oh gitu. Bertahannya berapa lama tuh kira-kira? Kalau sama. Sama motor listrik. Kita cuma pengisian satu jam juga cukup 50 km. Satu jam cukup 50 km. Kan 12 jam. Oh 12 jam. Kan 12 jam lagi malam. Oh iya benar. 12 jam kan siang. Iya. First charging banget ya. Lebih dari handphone. Iya. Handphone di charge satu jam paling bertahannya? Tentu. Kadang main tiktok. Oh suka main tiktok? Enggak kadang main tiktok baterainya. Oh iya sih. Enggak kuat kan. Oh gitu. Suka main tiktok. Enggak saya. Oh ya tadi itu bilang tiktok? Ini mah misalkan. Suka malu-malu gitu? Enggak saya. Takut dilihat adik tingkatnya ya? Kalau saya mah mendingan. Apa? Promosi. Promosi ini. Promosi inovasi. Oke mantap ya. Jadi kalau handphone juga ya. Satu jam paling bertahan berapa lama? Nah itu satu jam bisa sampai 12 jam nanti dipakainya. Nah itu apa sih yang bikin first charging dan bertahan lama sih baterainya? Yang bikin apa? Jadi first charging itu kan cuma satu jam. Terus awetnya itu sampai perancangan. Perancangan kita. Yang bisa jadi enggak bisa kan gitu ya. Oh iya mantap banget. Keren. Nah berarti setelah itu ya. Nah kan dari tadi tuh traktor juga ya. Nah dari si masyarakat pedesaan ini kan tadi yang wilayahnya tuh kayak ah udahlah pikir tasik aja gitu ya. Nah kenapa sih kayak lebih memilih kayak ah masyarakat pedesaannya di wilayah sana gitu ya. Kayak tasik gitu. Kenapa? Ada enggak sih yang segmentasi khusus gitu kayaknya ke lebih ke yang petani aja atau semisalkan pedesaannya tuh yang bawa hasil alam atau gimana? Ada sih. Ada. Cuman ya kita titik utama ya mungkin tasik dulu. Tasik dulu. Jawa Barat aja dulu. Jawa Barat. Yang hasil pertaniannya bagus. Bagus gitu. Dan akses jalannya juga masih kurang dilihat oleh pemerintah lah. Iya benar. Semangat pokoknya ya. Nah itu bedanya apa sih kan kalau kita tuh banyaknya tahu kalau yang listrik tuh masih agak awam ya kayak saya juga gitu ya. Terus tahunya itu yang konvensional misalkan ya motor yang isi bensin gitu. Nah dari ini tuh keunggulannya apa sih Hilman sama yang konvensional? Keunggulan kita tuh. Terutama untuk masyarakat pedesaan gitu. Kita keunggulannya di 3T. Apa tuh? 3T tuh terdepan. Terdepan terpercaya bukan? Bukan. Pokoknya 3T untuk masyarakat pedesaan. 3T untuk masyarakat pedesaan. Terdepannya terdepan dalam hal apa? Terdepan dalam hal teknologi menjadi lebih mudah di masyarakat pedesaan. Di masyarakat pedesaan. Lebih menjangkup. Lebih menjangkup semuanya ya. Terjangkau. Terjangkau juga. Oh itu lebih terjangkau harganya. Sekarang kan BBM udah nangis. Benar banget. Kita sekarang di era kempuran elektrik. Maka dari itu kita harus siap melawan elektrik. Mantap. Keren banget sih. Terus itu juga kan mendukung program pemerintah juga ya sekarang. Kalau untuk yang baterai itu bisa gak sih di isinya sama matahari juga sama surya? Ya betul bisa. Oh bisa? Ya peruntukannya itu. Oh jadi gak kayak charger station aja kayak di charge. Gak harus ke listrik. Oh gak harus ke listrik. Alam Indonesia kan kaya. Mantap. Apa aja kan bisa. Oh jadi nanti tuh untuk nge-charge-nya bisa juga pakai matahari. Oke. Kedepannya ya angin juga bisa. Angin juga bisa. Angin. Avatar dong. Iya. Tanah mah gak bisa ya? Tanah mah bisa. Oh tanah bisa. Yang diolah. Buat apa? Bisa nguburin orang. Kalau mudah meninggalan. Iya. Iya gak dong. Padahal sedih. Buat nge-charge rumah juga bisa. Iya bisa ya nge-charge rumah gitu ya. Terus apa lagi? Sudah. Oh udah. Oke nih nah terus untuk ini berarti si motor listrik ya. Sementara berarti fokusnya ke motor listrik atau memang? Semuanya. Udah semuanya. Berarti tadi apa aja motor listrik? Banyak sih motor listrik. Traktor, fire pump, fire. Mesin pencacah rumput. Ah pencacah rumput juga. Sweeper. Sweeper. Tapi sweeper bukan di Dora. Oh iya. Gimana gimana? Sweeper tuh yang. Memang kayak gimana sih gak tau? Yang bersihin jalan daun-daun kan juga ada tuh. Iya tau tau. Kita disituas pakai sweeper. Bentuknya tuh kayak motor tiga roda. Oh gitu. Kayak apa sih disini aja. Kayak gitu. Punya gitu. Oke. Nah. Mungkin ke depannya masih banyak inovasi. Pokoknya mahasiswa rumput yang punya inovasi baru. Kita jajah. Kita ikutan kompetensi. Nah itu dari si yang di itu ya. Yang tadi yang dibuat. Ada rencana buat dikomersilkan gak? Rencana ada. Apa aja nih yang dikomersilkan? Yang tadi yang produk-produk yang tadi tuh? Ada. Harus. Lebih fokusnya ke yang mana? Semuanya harus fokus. Oh semuanya harus fokus. Semuanya harus fokus. Jangan satu. Iya. Kalau satu kan gak tentu. Oh gitu. Semuanya yang bagus yang mana. Jadi ada rencana ya untuk dikomersilkan. Iya. Nah. Susah gak sih untuk merawat dari motor listrik itu? Enggak sih. Enggak susah. Sekarang udah gampang ada sama Google. Tinggal searching. Iya sih bener ya. Iya kan? Nah. Kalau gitu gimana nih? Coba kasih tahu si Wardi Unpas. Perawatannya kalau buat motor listrik kayak gimana? Untuk perawatan kita harus saling cek. Perlengkapan kabel. Baterai juga. Oke kabel, baterai berarti. Lebih ke situ ya? Lebih ke situ. Kedepannya akan ada kerjasama juga gak sih sama kalau seri? Sama kalau seri ya insya Allah. Insya Allah. Untuk jangka waktu dekat atau gimana? Untuk jangka waktu ya kita diusahakan. Bisa mungkin setepatnya. Nah untuk ini kan dari yang udah dibikin ya. Terutama motor listrik perdesaan ini. Nah masih ada gak sih yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Masih sih. Masih tahap perbaikan. Pengembangan juga ya. Masih ya. Nah itu dari Hilman sendiri liatnya dari segi apa yang harus dikembangkannya? Yang harus dikembangkan ya peruntukannya. Harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Jangan itu, itu aja. Jangan yang ada, tiadain lagi gitu. Oke. Jadi gak cuma masyarakat pedesaan aja mungkin nanti ya. Apa sih nama mereknya kalau boleh tahu? Belum. Masih motor listrik pedesaan. Motor listrik pedesaan. Mungkin terlalu panjang ya kalau itu ya. Ya nanti mau disingkat. Jadi apa? Contohnya? MLP motor listrik pedesaan. Oke. Saya mau disingkat aja. Yang cepat ya? Ya. Oke. Nah berarti boleh nih ke Wagi Unpas nih ngepromosiin tentang si motor listriknya. Boleh kesini sob. Atau boleh nih nanti untuk Wagi-Wagi Unpas terutama mahasiswa teknik mesin yang mau belajar? Ya. Ke Hilman? Boleh. Halo Wagi Unpas. Halo. Jangan canggung. Jangan apa? Ngerpes. Namanya mahasiswa. Dari Unpas tuh harus punya ide kreatif. Inovasi. Kembangkan. Ide. Bukan buat kamu juga. Bukan buat orang lain. Buat kamu juga. Buat orang tua. Supaya bisa bertestasi nanti di dunia kerja. Yang ditanya tuh bukan IPK. Tapi prestasi kamu sampai mana? Pekerjaan kamu menghasilkan apa? Maka dari itu kita punya inovasi. Kita punya ide jangan malu. Ayo kita umpah buat tim melalui buat pengembangan produk. Itu dari saya. Mantap. Kayaknya dari hati banget ya. Cuma harus mendalam. Mendalam pokoknya ya. Ya mendalam. Sudah bawa-bawa IPK lagi. Oke ya makasih nih. Kang Hilman ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi jawara tuh. Tahu gak jawara apa? Tahu gak tahu. Nanya dong. Tahunya mah jawara pedas. Oh jawara pedas. Sambal itu mah. Jawara disini mah. Jawabku nyalira. Oh mohon banget. Nanti Hilman jawab. Saya nanya. Nanti Hilman jawab cepat. Siap ya. Cepat loh. Ya. Oke ya. Siap ya. Untuk yang pertama. Motor listrik, motor bensin? Motor listrik. Two wheel drive atau four wheel drive? Two wheel drive. Real wheel drive atau front wheel drive? Wheel drive. Oke. Mobil listrik atau motor listrik? Motor listrik. Mentang-mentang bikinnya itu ya. Membuat desain atau merakit? Merakit. Motor pabrikan atau karoseri? Karoseri. Antri beli bensin atau muter-muter cari charging station? Antri beli bensin. Tapi ini malah antri beli bensin gimana? Fast charging atau normal charging? Fast charging. Mantap. Satu kata untuk unpas apa? Bisa. Bisa. Mantap. Tepuk tangan. Iya. Nah oke makasih banyak ya. Kak Hilman udah mau ngobrol-ngobrol disini. Ngobrol-ngobrol banyak. Intinya jangan apa? Jangan canggung. Oke ya. Orang Sundama Kudusur Kadaek. Tikkasama. Nah itu ya. Kudusur Kadaek. Bisa tebisa. Kedah bisa. Mantap. Bisa tebisa. Kedah bisa. Boleh ke wargi unpas. Misalkan ada yang menggabung. Misalkan tim boleh. Yang mau gabung. Untuk mau gabung. Ayo jangan canggung. Hubungi kami di pusat inovasi. Tepatnya di kampus 4. Jalan Setiap Budi. Nomor 1, 9, 3. Bertepatan dengan. Saya kiranya. Tim HMM Unpas. Mantap ya. Buat wargi unpas tuh. Yang mau gabung. Sama anak-anak teknik mesin. Terutama mahasiswa teknik mesinnya ya. Jangan canggung. Jangan malu ya. Ketemu sama Hilman dan tim ya. Nanti. Bikin dibentuk sampai bisa. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Pokoknya ya. Mereka bisa. Kenapa kita gak bisa. Mantap. Nah itu dia. Nah ya. Nah wargi unpas. Nah jangan lupa nih. Untuk like, komen, dan subscribe. Universitas Pasundan Official Channel. Biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan jangan lupa juga nih. Follow Instagram. Unif underscore Pasundan. Dan saya Desi dan Hilman. Pamit ya Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.